Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Sesuai dengan perkiraan kita bersama, ketika Armenia melancarkan serangan mendadak pada selasa 16 November yang lalu Dan setelah serangan yang menghancurkan APC Azerbaijan itu Kemudian Armenia meminta gencatan senjata dengan mediasi pasukan perdamaian Rusia Pihak Azerbaijan tak menjawab Dan rupanya, pihak Azerbaijan menyiapkan pembalasan bagi Armenia Sekitar 2 hari berselang dari pertempuran 16 November itu Pihak Azerbaijan memobilisasi pasukan infanteri mereka Terlihat pada video berikut ini, ratusan tentara Azerbaijan berjalan menuju Medan Laga Tak hanya itu saja, terlihat juga truk yang kemungkinan berisi logistik perang Seperti peluru dan mortir, juga terlihat mengantri untuk berjalan menuju Medan Laga Baru di perbatasan Kemudian pada 19 November, dilaporkan pasukan tank Azerbaijan menembaki posisi militer Armenia di perbatasan Sepertinya, terlihat tank tipe T-72 milik Azerbaijan melakukan tembakan ke arah militer Armenia Dan menurut penduduk Armenia yang tinggal di perbatasan di dekat pertempuran terjadi Mereka mendengar suara tembakan secara berkala Baik itu dari senapan maupun dari tembakan tank Dilanjut pada 20 November Sebuah video menunjukkan seorang prajurit militer Azerbaijan Membidik sebuah target menggunakan rudal anti-tank spike buatan Israel Sebuah pernyataan di channel telegram World Life Mengatakan bahwa video itu adalah video tentara Azerbaijan yang membidik tank Armenia Menggunakan sistem rudal anti-tank spike buatan Israel Pada video bisa anda lihat ketika rudal spike meluncur setelah beberapa detik Yang dimungkinkan jarak antara pembidik dan target terhitung beberapa puluh kilometer Kemudian terlihat kepulan asap menandakan ada sebuah target yang terhantam oleh rudal spike itu Tidak jelas jenis tank atau mungkin kendaraan lapis wajah apa yang dihantam oleh ATGM spike ini Pihak Armenia juga masih belum berkomentar mengenai serangan terbaru ini Saat ini dikabarkan Azerbaijan menduduki sekitar 40 kilometer persegi wilayah Armenia Dan di saat yang sama pihak Azerbaijan menolak untuk pergi dari wilayah itu Dan memperkuat posisi militernya di lokasi itu Sepertinya sebentar lagi akan terjadi perang akhir tahun Kita tunggu saja episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!